Intro Halo Traders, Pemirsa Setia VB News Jumpa kembali dalam rekomendasi Mas VB News untuk hari ini Harga mas berbalik turun setelah pertemuan FOMC hari Rabu Dalam pertemuan FOMC Kepala The Fed, Juryma Powell mengatakan Bahwa pengumuman tapering bisa muncul di bulan November dan berakhir di pertengahan 2022 Dolar AS langsung membumbung tinggi karena prospek akan lebih sedikit dolar AS yang dicetak Mas berjangga kontrak bulan Oktober turun $7 ke 1783 USD per troy ounce Para trader dan investor kebanyakan percaya bahwa raksasa properti Cina yang sedang bermasalah ini Tidak akan berubah menjadi masalah sedunia Pemerintah Cina tidak akan membiarkan Evergrande gagal Evergrande perusahaan real estate Cina yang terbelit hutang yang besar mengumumkan Akan membayar hutangnya pada hari Kamis bersamaan dengan injeksi likuiditas dari otoritas Cina di Beijing Support terdekat menunggu di $1.775 USD Yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $1.750 USD Dan kemudian $1.725 USD Resisten terdekat menunggu di $1.790 USD Yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $1.800 USD Dan kemudian $1.823 USD Demikian rekomendasi Mas Duk hari ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berinvestasi Sukses selalu Salam kebis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.